Hai daripada kita bikin dashboard sendiri capek-capek kita bisa mengimport dashboard yang ada di grafana.com nah disini yang tadi saya bilang tadi saya kita mau ngambil apa ini data source-nya Prometheus jadi kita nggak perlu repot Bos kita lihat SNMP mari kita lihat SNMP ini apa kita lihat dulu ini begini Oh ini internalnya SNMP saya nggak perlu saya ingin mencari traffic interface terubut apa-apa cuma segini doang Oke coba saya lihat di sini detilnya seperti apa sih gambarnya Oh Pak Dini Oke kurang bagus ah saya ingin cari yang lain Oke saya coba cari yang lain tapi itu pun bisa bisa langsung diimport Oke nmp interface status host status ini APC ini Cisco interface detail nah ini cocok saya lihat kapan dia hidup ini unicash paket Oke 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 banget menarik saya cari yang lain sampai saya menemukan yang cocok dengan apa yang saya mau mungkin ini Oh dia pakai influx sorry ini harusnya menggunakan melihat videonya nmp interface Oker yang Anda padahal sore penge papa ini mereka juga ini Oh ini janya lebih nah ada error broadcast paket interface throughput kayaknya gini nah disini ada nomornya ID kita tinggal new import SNMP dashboard Prometheus boom boom selesai Bos ada error kah kalau ini interface yang banyak itu pasti akan terlihat semua interfacenya disini interfacenya cuman satu kalau interfacenya banyak interfacenya akan muncul semua disini di bawah ini papan adminnya MP nya berapa penyakitnya berapa yang tadi kita lihat di PC ini kan adalah yang kita ambil dari sini tadi kan mana tadi yang main BC 24 sama kan lucu sih ah satu minggu lewat nah ini kita bisa lihat uptimenya berapa lama sekarang totalnya berapa ini ketika kita tadi targetnya banyak kita bisa keluar ini multiple target setiap target interfacenya juga sendiri-sendiri ada berapa interfacenya disana nanti dia akan muncul sendiri nah disinilah kita kalau kita mau memonitor panjang seperti ini jadi udah nggak perlu lagi pakai aplikasi lain cukup di grafana monitor server monitor network monitor device monitor apa possible ini kalau kita mau melihat traffic dari device-device kita nah ini pasti akan ada yang menarik itu adalah saat ada error semakin besar error apa yang terjadi dengan traffic kita pasti lambat bagaimana kita melihat ada error dan memberikan informasi ke telegram yang nanti kita akan bikin alert nanti kita akan bikin alertnya asal anda punya botnya tahu dimana nanti kita bisa bikin alert itu jadi network kita device-device kita kita benar-benar bisa monitor dan bisa memberikan informasi secara near real time ke kita kalau ada masalah kalau ada masalah dan itu bisa langsung kemana ke handphone jadi dengan tools ini kita apa namanya bisa apa ya reaksi kita bisa lebih cepat terhadap apa yang terjadi di netur kita nggak cuma kita harus buka tetapi di mobile kita pun dimanapun kita ada asal kita bikin yang namanya messaging alerts ini ke telegram kita pasti bisa membuka dan kita pasti bisa lihat kita bisa mendapatkan alertnya saat itu juga dan kita bisa langsung melakukan tindakan dan alertnya ini kalau dimasukkan telegram kita bisa masukin ke grup siapa saja yang bekerja di sana nanti kita bisa bikin alertnya oh alert ini untuk orang network oh alert ini untuk orang server oh alert ini untuk orang TAC misalnya itu bisa kita lakukan di grafana kita nggak perlu lagi menggunakan tools-tools yang mahal-mahal biasanya tuh vendor vendor itu kan lalu ngejual oh monitoringnya sendiri harbanya 900 juta padahal wakil orang nah simple asal kita mau belajar asal kita mau belajar dari github dari dokumentasi